Tren penurunan harga timah dunia terhenti. Sejak Maret kemarin, dan harga timah mampu melesat hingga 4 persen lebih, pada tanggal 27 September tahun 2022. Pada Kamis 7 Agustus 2022 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, harga timah dunia tercatat 25.850 dolar, naik 4,61 persen. Harga timah dunia terpantau menguat, pada sesi perdagangan hari ini setelah Jokowi menegaskan akan melarang ekspor timah. Perlu diketahui, Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia. Harga timah di pasar logam dunia, London Metal Exchange atau LMA pada Kamis 29 September 2022 pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Tercatat 20.910 dolar per ton, menguat 0,88 persen dibandingkan harga penutupan kemarin, yakni 20.728 dolar per ton. Sebelumnya, Indonesia mengadakan larangan ekspor nikel sehingga mendapat gugatan dari 12 negara di WTO. Namun, meski mendapat gugatan justru Presiden Jokowi akan mengadakan larangan ekspor timah dan bauksit pada 2023 mendatang. Kendati demikian, secara keseluruhan harga timah masih tak bisa begitu terangkat, sebab indeks dolar DXY yang mengukur greenback dengan 6 mata uang lainnya tercatat 113,59. Naik 0,88 persen dari posisi sebelumnya. Jadi sentimen negatif bagi timah dunia, yang dibanderol dengan greenback. Sebab membuat harganya lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya termasuk rupiah. Mungkinkah, jika Indonesia mengadakan larangan ekspor harga timah melonjak pesat? Seperti halnya harga batu bara dan nikel saat ini. Namun, jika itu baik untuk Indonesia, kenapa tidak? Presiden Indonesia Jokowi Dodo yang akrab dipanggil Jokowi, sudah bertekad akan melakukan penyetopan ekspor timah, bauksit dan tembaga dengan segera. Hal ini setelah Presiden Jokowi sukses dengan pelarangan ekspor bijih nikel. Jokowi mengatakan bahwa pada masa awal pelarangan ekspor nikel, banyak orang-orang yang berkomentar tidak setuju dan meminta pemerintah untuk berhati-hati, karena nilai ekspor negara bisa anjlok, karena memberhentikan ekspor bijih nikel tersebut. Namun nyatanya, setelah larangan ekspor bijih nikel disetop, dan Indonesia menggalakkan hilirisasi nikel di dalam negeri, untuk mendapatkan hasil ekspor dengan nilai tambah, justru pendapatan negara dari ekspor hilirisasi nikel menjadi bertambah. Dulu ekspor nikel hanya mentahan, sekarang ada industri smelter. Dan harus kita paksa? Dulu nikel kita setop ramai. Orang datang siapa saja menyampaikan hati-hati ekspor bisa anjlok, karena memberhentikan ekspor nikel ini? Ungkap Jokowi dalam agenda UOB Economic Outlook 2022, Kamis 29 September 2022. Jokowi mencatat, lewat pelarangan ekspor bijih nikel, menjadi ekspor melalui proses hilirisasi, pendapatan negara melejit signifikan dari yang sebelumnya hanya 1,1 miliar USD, atau 15 triliun rupiah pada tahun 2017-an, menjadi 20,9 miliar USD atau 360 triliun rupiah pada tahun 2021. Meloncat dari 15 triliun rupiah ke 360 triliun rupiah, itu baru nikel. Nanti kita setop lagi timah, tembaga. Setop lagi ekspor barang-barang mentahan, ungkap dia. Bagaimana menurut Anda, apakah setuju untuk stop ekspor biji mentah, atau ekspor setengah jadi seperti yang dilakukan ke nikel? Namun semua tentu ada resikonya. Jika stop ekspor biji timah mentah, harus ada industri dalam negeri yang mengolah menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Namun, saat ini Indonesia masih belum punya industri yang cukup besar, karena hanya sekitar 7% saja, yang mampu diolah sendiri di dalam negeri. Ini tentunya, beresiko pada pendapatan ekspor atau devisa negara. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.